Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jika kita tidak mampu, maka kita bisa menutup hubungan diplomatik Kenapa untungnya? Nanti kalau kami menghadap Allah Ta'ala di azharat, ini kami bisa jawab kepada Nabi Muhammad SAW Ketika ada orang mengejek aku di dunia, apa yang kalian lakukan? Kami tutup hubungannya diplomatik, kami pulangkan butaannya ke kampung halamannya ya Rasulullah Begitu kami memuliakan engkau ya Rasulullah Kita tak juga mampu, yang ketiga, yang paling rendah Kita tutup dapur kita dari tepuk cerigunya Kita tutup kamar mandi kita dari deterjennya Kita tutup tempat makan kita dari makanan-makanan Maka buatlah berapa list makanan-makanan produk dari Perancis itu Lalu kemudian baik-makanan ekonomi Ini terjadi di Kuwait, terjadi di Mesir, terjadi di Uni Emirat Arab, terjadi di Saudi Arabia Bahkan ada ramai-ramai membuang penumpakan untuk menunjukkan bahwa kita punya kekuasaan Kekuasaan kita apa? Kita punya buang Pembeli adalah raya Ketika dulu terjadi penghinahan dari Muhammad SAW di Denmark Ketika itu, Syekh Muhammad SAW Ramadhan Al-Buti, ulama karismatik, masih hidup di Suria Maka beliau waktu itu umurnya sudah lebih 70 tahun Biasanya beliau ceramahnya lembut Bisa ditonton di Youtube Bagaimana ceramah Syekh Muhammad SAW Ramadhan Al-Buti Pada saat karikatur Nabi dipertontonkan di Denmark Saat itu, ceramah Syekh Muhammad SAW Ramadhan Al-Buti Berafiaki, suaranya mengelegar Apa kata dia? Mereka adalah tikus-tikus yang najis Hina, jangan sampai produk mereka sampai ke rumah kita, ke negeri kita Boykot, kata beliau Maka itu juga yang kita lakukan hari ini Yang saya sampaikan ini bukan kata Abdul Soman Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu Pada saat kita lemah, tak ada kekuasaan Tapi kita punya buang Kita adalah raja Kita yang bisa membeli Maka kita pakai korang kita semua Demikian yang bisa kita lakukan itu Mendiri anak-anak kita Bahwa kita punya integritas Kita punya keyakinan Kita punya keimanan Kita punya kasih sayang Sampai Nabi Muhammad SAW Ramadhan Terima kasih